Intro Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel film terupdate dan terlengkap Apalagi kalo bukan di HSRWheel Nah, gue yakin banget nih dari kalian semua Pasti kemarin udah banyak yang nonton Mas Akbar Rais Salah satu perena basara dari HSRWheel Coba untuk uji kekuatan dari HSRWheel nih Siapa ya pak? Nah kalo misalnya kalian belum liat, kalian bisa klik aja di atas Nah, sekarang gue sama tim HSR pengen coba nih Kira-kira kalo velg HSR ini Kalo palang-palangnya kita potong masih bisa jalan apa engga sih? Hmm, sebenernya kalo dibilang uji kekuatan sih engga juga ya Iseng-isengnya kita aja nih Oke, kita langsung liat aja videonya Oke, sekarang gue udah sama ini nih Avanza nya tim HSR Dan udah nempel juga nih velg Ray S1 Kita coba ya, gue akan coba ngebor Nih, gue udah siapin Ini ada bor Terus ada gerinda juga Jadi kalo nanti di bor masih kurang kita pakein gerinda Nah, by the way Si HSR Ray S1 ini adalah velg yang dibikin secara casting ya Jadi dia bukan yang Forge Ataupun bukan yang Flow Foam Tapi dia adalah yang casting Kita akan langsung coba cek ya Gue akan langsung ngebor nih pertama kali Gue coba bor nih Abaah Susah cuy Nah Kaga bolong-bolong ya Kuat juga apa Nah, bolong dia guys Bolong dia nih Langsung dua kali ya Langsung dua kita bolongin ya Jadi sekarang udah empat lubang nih kita lubangin ya Tapi kalo menurut gue nih Gue yakin banget nih kalo cuman dibolongin diri doang nih Kayaknya kurang menarik sih Kayaknya gue mau langsung di gerinda aja deh Kita langsung potong nih palangnya nih Ya kan? Nah, tapi kalo urusan gerinda nih gue gak sanggup dah Kayaknya gue mau minta tolong nih Bang, bang Nah, coba bang Gerinda bang Potong, 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 potong Sekarang kita mau ini ya Ini tadi udah di gerinda nih Kita mau patahin Kita mau patahin Panas nih tapi nih? Panas, panas Gak berani megang gue Ini guys Ini guys Ini ya Ini sekarang Sekarang Karena udah hilang satu palang Kita akan coba bawa jalan Kira-kira Sekuat apa enggak ya Oke 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 Hai sir Sekarang gue udah coba nih Didepan udah kita pasangin handle Jadi supaya velg sama bandnya tuh naik ke atas gitu Kita lihat masih kuat apa enggak Bismillahirrahmanirrahim ya Aman sih Masih aman nih Masih aman, masih aman Nah guys sekarang udah ini ya Udah dua palang nih yang kita potong Satu, dua Ini tuh juga ada Kita sekarang akan coba lewatin polisi tidur yang tadi nih Polisi tidur ala-ala ya Masih kuat enggak nih kira-kira nih Rai S1 yang casting Kita potong-potong palangnya Check it out Jadi kita coba Sekarang lebih kenceng dikit Kayaknya gue pake seatbelt tadi salah nih Nah gini yang bener ya Bismillah Masih kuat Enggak apa-apa ya Masih kuat, masih kuat Kita potong satu palang lagi Halo udah urusan ketok-ketok Gue demen nih Coba kita ketok ya Wah masih keras Berhasil ya Ini yang ketiga nih Kita lihat Masih kuat enggak dia Yuk kita cobain langsung Agak-agak ngeri sih Jangan lupa Safe belt Safety belt Safety belt Jadi safety belt ini dipake bukan karena ada polisi Tapi memang dipake untuk menjaga keamanan kita selama berkendara Bismillahirrahmanirrahim Permintaan dari tim R&D sih masih dibawahnya agak kenceng Cuman gak sekenceng tadi Tapi gue gak ngerti nih Tadi kayaknya juga Nah kita cobalah ya Ya betulnya udah safety belt Udah siap Kamera ada sih Kita langsung lihat Kita langsung lihat Nah Udah dipotong tiga Kita bawa kenceng Ngehantem si Hebel Ngehantem Hebel Masih aman nih Sekarang kita akan langsung ke bagian yang paling ekstrim Ini udah Ini udah Ini udah Sekarang kita akan potong Empat Empat palangnya akan kita potong Langsung aja Ayo Bang 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 Ayo Empat palang kita potong Oke Karena udah dipotong 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 Sekarang tinggal bagian ketok-ketok Gue paling seneng nih Bagian ketok-ketok nih Keras nih Oke Ini udah palang keempat Yang kita potong Dan sekarang gue gak akan Sendiri di mobil Gue akan nambah beban yang lebih berat Ini dia Lu duduk di belakang ya Supaya mobilnya jadi lebih berat Langsung aja kita masuk Jangan lupa guys Pake seatbelt Penting Sekarang bobotnya jadi dua orang yang Berat gue 80 Dia 100 Jadi kurang lebih 180 180 Gue kasih kode dulu nih Kameramennya Oke Mereka sudah siap Oke Hai sir Sisa empat palang Kita lihat Apakah yang terjadi Apakah masih aman Kayaknya masih aman Sentosa Tambah lagi Oke Dari tim research and development HSR wheel Mengatakan Masih kuat nih Jadi speednya Boleh minta ditambah lagi Janteng gue ketinggalan Janteng gue ketinggalan Janteng gue ketinggalan Oke setelah Masih fire Masih oke nih Kita langsung potong ya Kita potong lagi Sekali potong langsung dua aja deh Kita lihat ya Kita turunin nih sekarang Masih kuat gak Oke Dongkoraknya udah turun Masih kuat Kira-kira Kalau ditendang kuat gak Digini-giniin dulu deh Coba kan Lo naik atas sini Diri Lo enjek-enjek kan Terus Terus Boyang-boyangin Lu masih kuat banget Cuy Wah masih kuat cek Anjay Kuat Oke guys Berhubung gue punya riwayat Janteng Janteng Kita wakilkan sama Gandhi Sekarang Gandhi yang Ayo Oke Sekarang Gandhi yang bakal nyobain nih Gak berani dia Iya gak berani gue Itu gue percaya Gue juga percaya kan Cuman Terus itu Cuman gue lagi pengen ngeliat gue aja Berangkan dulu Berangkan dulu Kita cobain guys Oh my god Sek itu doang Sek itu doang Aldi gak berani Kalau menurut gue itu harusnya pecah Cuman Gandhi bawahnya cemen Cemen Sekarang gue yang bawa nih Dengan dua polisi tidur Dengan dua polisi tidur ya Kita tambahin lagi polisi tidur Yang kira Bisa aja Aldi Udah aman Yang pertama Hebel yang kedua Ini hebel yang pertama nih Jadi hantem ini dulu Baru hantem ini Dengan speed yang agak lebih Agak lebih cepat nih Agak lebih kenceng Wow Gue adotan banget sih Sebernya Gandhi-nya kabur lagi Jadi gak bisa gue mintain suruh Yaudah deh Gue yang ngetes Yuk Oke guys Try S1 Cuman Sita 2 Palang Masih kuat Ayo Kita apain lagi Ini sekarang bener-bener Sisa cobaan sebatang-sebatang doang nih Sekarang kita coba naikin Gan coba naikin Gan di Astrid Naik coba naik 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 Eh Eh Kok Eh Bengkok Bengkok gitu Bengkok udah Terima kasih Terima kasih kok gak patah pantai ya? op 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 dong krak dong krak dong krak op oke hyzer ini ekstrim banget sih sebenernya tapi balik lagi gue kasih tau ini bukanlah hal yang harus dilakukan dirumah ya jadi velg itu sebenernya penggunaan normalnya untuk dibawa jalan biasa aja bukan untuk dipotong-potong seperti apa yang gue dan tim hyzer lakukan hari ini hmm ini dia hasilnya kita udah ngebolongin rey S1 tadi bertahan di 2 palang udah dicoba berkali-kali tapi berkali-kali akhirnya setelah menghantam 2 batu gitu tinggi baru dia lepas kayak di film-film dono kasino indro gitu kayak jaman dulu aduh oke lah ini akhir dari percobaan tim Hsr dan gue ini tidak membuktikan bahwa kalau menurut gue saya pribadi ini tidak membuktikan bahwa Hsr kuat atau tidak karena velg itu tidak seharusnya seperti itu cuman ini bisa membuktikan bahwa bahan-bahan yang Hsr gunakan itu bahan-bahan yang cukup serius gitu kita bikinnya gak dengan bahan-bahan yang main-main bukan coba-coba bahan ini bahan itu tapi memang bener-bener menggunakan bahan yang padat jadi walaupun casting tapi akan tetap aman untuk digunakan selama penggunaannya masih penggunaan normal oke gue Aldir Reis untuk diri sampai jumpa di video selanjutnya Hsr Wil, wear style fits your deeds